aduh batuk video hari ini saya mau review cara membuka yang pasti bukan cara membuka perasaan si doi, kalau sudah ditolak ada modul magisk, namanya iunlock modul ini dibuat oleh taylor sengaja saya review modul magisk ini karena ada salah satu pasukan cabul yang tidak paham cara pasangnya, mungkin dia kebanyakan makan kaporit, mau dikasih tidak? saya ingin ke air dulu, ada yang ketinggalan jom, arek nontonnya? saya ingin arek modul, saya ingin subrek subrek, subrek gratis, ampun kalau misalkan subrek, saya ingin disantet oke, gas oke, jom balik lagi dengan saya bang ojan, mertua dari bang lev, nah di video sekarang saya ingin membahas modul magisk iunlock dari taylor jom, nah modul magisk ini ada 2 varian, untuk mediatek dan untuk snapdragon jom, kalau misalkan iunlock untuk mediatek, bisa dipasang di semua chipset mediatek dan sedangkan untuk iunlock snapdragon itu bisa dipasang di semua chipset snapdragon kalau misalkan kamu pakai exynos berarti kamu bisa pakai iunlock yang mediatek, modul magisk ini punya aplikasi tambahan jom, yang bisa kamu pakai untuk ngepet, eh eh boosting background maksudnya jom, jadi sebelum saya jelasin ke yang lebih dalam, saya akan ujung kumpulan dulu di awal video jom modul yang saya review ini tidak 100% berjalan, maksudnya tidak 100% banget jom, jadi alangkah baiknya, kamu dengerin saya bacot dulu, jadi biar ujungnya tidak nyesel jom, nonton baru 1 menit giliran akun kena bannet, seperti yang kesurupan, jadi modul magisk ini sudah dicoba untuk membuka grafik di game pubg dan berhasil jom ya meskipun video orang itu nyolong intinya sih kan ada bukti soalnya saya tidak main game pubg dan untuk hasilnya, lumayan untuk pasukan cabul penggila grafik oke langsung saja kita ke intinya jom modul iunlock ini masih sama seperti modul unlock yang lainnya jom yaitu fake device atau merubah pucuk langkuas lu yang sudah buluk, berubah nama menjadi android yang lebih mending agak mahal dikit, setiap game yang lu pilih itu berbeda nama device nya jadi tidak fokus ke satu device saja untuk modul magisk unlock mediatek dan snapdragon itu punya isi yang berbeda jom, jadi jangan asal comot udah kayak rujak di dalam modul magisk unlock mediatek hanya berisi tas improv yang dimasukkan ke build prop sedangkan untuk modul magisk unlock yang lumayan banyak dan sudah ada tweak internet nya juga jom kalau misalkan nih kalian pengguna snapdragon dan memasang modul magisk spiderman yang sudah saya share sebelumnya saya saranin lepas dulu baru lo bisa pasang modul magisk ini oke sekarang kita hajar aja ke cara pasangnya jom, pertama lo pasang dulu aplikasi iunlock boost pasang aja kayak biasa kayak lo pasang aplikasi sopiping gitu jom tapi jangan dulu dibuka nyanyut lagi sekarang buka aplikasi magisk manager dan masuk ke setelan magisk hide lo hide atau sembunyiin game yang lo mainin dan jangan lupa lo aktifkan juga tuh magisk hide nya selanjutnya pergi ke modul dan cek ulang modul yang lo pasang usahakan lo kagak pasang modul unlock yang lain atau pasang modul magisk yang di dalamnya itu ada fake device nya contohnya nih modul magisk mrb modul magisk mrb itu ada tweak unlock fps nya oke nyanyut lagi sekarang lo pasang modul nya sesuai dengan chipset yang lo pakai jom disitu kan ada 2 tuh ada mediatek dan ada snapdragon nah tunggu beberapa detik nanti lo bakal diminta untuk menekan volume atas kalau misalkan diminta untuk banding hp nya jangan diturutin jom nanti hp nya rusak kalau misalkan sudah menekan volume atas tunggu kurang lebih 3 tahun jom nanti bakalan ada pilihan game oke nah disini nomor 1 adalah pubg nomor 2 mobile legend dan seterusnya lo pilih game yang lo mainin jom cukup menekan volume atas buat next dan volume bawah itu untuk milih oke kalau misalkan lo udah milih gamenya bakal ada pilihan game yang kedua jom jadi lo bisa unlock 2 game sekaligus tapi tapi nih ya lo gak bisa atur gamenya apa aja untuk pilihan game yang kedua nya yang pilihan nomor 1 berarti lo gak milih ya terus yang kedua nya itu fortnite yang ketiga nya life after dan seterusnya jom kalau misalkan diantara 5 game ini gak ada yang lo mainin lo pilih nomor 1 dengan menekan volume bawah selanjutnya tunggu prosesnya sampai selesai dan sekarang lo boleh banting hp nya jom oke kalau misalkan pucuk lengkuas lo sudah nyala sekarang lo bisa buka aplikasi i unlock boost yang sudah lo pasang di awal video tadi fungsi dari aplikasi ini adalah menutup semua aplikasi berjalan di latar belakang jom tapi gak bisa menutup kekurangan lo di mata si doi nah disini selalu tekan boost disaat lo mau main game jadi setiap lo mau buka game lo harus menekan tombol boost sekarang lo buka aplikasi aida64 dan buka sistem kalau misalkan device kalian sudah berubah menjadi device lain artinya sudah sukses selanjutnya lo buka gamenya jom nah disini bakal gue jelasin sedetail mungkin jom setelah lo buka gamenya dan melihat kenyataan pahit dan merasa hidup itu kagak adil jom pas di cek grafik gak kebuka nah ini bukan dikarenakan modul kagak berjalan modul masih tetap berjalan tapi tidak semua game bisa dibuka hanya dengan modal modul maksudnya modul gue bakalan kasih contoh ya jom ya game pubg bisa dibuka dengan modal modul karena game pubg mendeteksi tipe perangkat sedangkan mobile legend tidak bisa dibuka dengan hanya modal modul maksudnya modul karena game mobile legend mendeteksi tipe chipset jadi harus dibuka menggunakan script contoh lainnya nih adalah game free fire tidak ada modul yang bisa membuka fps free fire karena game free fire itu mendeteksi chipset caranya dengan edit script menggunakan hex editor tapi tapi nih ya akun lo bakalan lenyap alias kena bannet 100% kalau misalkan lo dikasih pilihan mendingan main grafik tinggi tapi kena bannet apa mendingan main apa adanya dan aman-aman aja jom ya tinggal milih sih jadi kesimpulan dari video ini tidak semua bisa dilakukan dengan modul tidak semua bisa dilakukan dengan script semua punya jalannya masing-masing anjay kok agak sedikit keren gitu kedengarannya jom ya oh iya jom disini gue mau kasih bocoran sedikit dan semoga aja bisa bermanfaat gitu jom apakah dengan menggunakan modul magisk fake device ataupun modul magisk unlock fps bisa menaikkan dan menstabilkan fps di saat kita bermain game jelas bisa banget jom game-game jaman sekarang itu hampir semuanya mendeteksi tipe perangkat dan tipe chipsetnya masing-masing jadi setiap game online yang lu mainin itu akan menyesuaikan grafik dan visualnya sesuai dengan chipset ataupun tipe perangkat yang terdeteksi oleh game tersebut ya semoga aja pembahasan bang ojan ini tentang modul magisk unlock fps ataupun modul magisk yang lainnya gitu bisa membantu menghabiskan copy yang lu udah bikin cuma kagak habis-habis sampai sekarang jadi sambil dengerin gue curhat bisa sambil ngopi gitu ya kan oke sepertinya bang ojan nya harus pamit dulu ya jom ya kebetulan seorang bang ojan ini lagi merengek pengen ke mall pengen jajan gitu jom kalau misalkan pengen request video silahkan kirimkan saja lewat instagram jangan lupa di follow kalau misalkan kagak di follow di blog kalau misalkan punya problem seperti break atau yang sejenisnya bisa kontak gue langsung lewat gmail dan kagak ada lagi sampai ketemu di video selanjutnya jom jangan lupa mandi oke